Diduga akibat korsleting listrik pada mesin, sebuah bus terbakar di jalan tol Purbalenyi, km 67, tepatnya depan gerbang tol Kalihurib Utama, Purwakarta, Jawa Barat, Rabu Malam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun bus tersebut hangus di lalap api. Akibat kerusakan pada sistem kelistrikan, sebuah bus terbakar di jalan tol Purbalenyi, km 67, tepatnya di depan gerbang tol Kalihurib Utama, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, sehingga dalam sekejap bus hangus di lalap api. Peruntungnya pengemudi dan semua penumpang berhasil menyelamatkan diri keluar dari bus. Namun kejadian ini sempat membuat arus lalu lintas dari arah gerbang tol Kalihurib menuju Jakarta tersendat. Menurut kanit PJR tol Cipularang Ibda Putrawira, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan percikan apinya, menyambar ban belakang sebelah kanan. Pada saat setelah menjadi ganggang kelistrikan, dari mesin muncul percikan api, kemudian membawa karban. Setelah itu untuk semua penumpang dan pengomudi, di-epakuasi keluar dari kendaraan untuk korban nihil sementara. Usai kejadian, semua penumpang bus dialihkan ke bus lain. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainyus melaporkan.